Intro Pembina keagamaan Madrasa Liyah Negeri Tanah Bumbu menjabarkan syarat-syarat takbiratul ikhram sebagai salah satu rukun sholat Hal ini disampaikan pada ta'lim Jumat pagi 3 November 2023 di halaman Madrasa Ceramah dalam ta'lim ini dilaksanakan setelah sholat tuha berjamaah dan diikuti oleh guru dan tenaga kependidikan Madrasa serta para siswa Ustadz Hayruddin SPDI selaku pembina keagamaan menjelaskan syarat-syarat takbiratul ikhram agar terjaga keabsahan sholatnya Jadi harus bahasa Arab walaupun bisa mengertikan tidak boleh pakai misalnya Allah itu gede jadi lafalnya tidak boleh diganti-ganti harus Allahu Akbar Di akhir ceramahnya Ustadz Hayruddin menjelaskan keutamaan tiga masjid yang mulia perlu kita ketahui bahwa ada tiga masjid kebanggaan dan ini yang diperintah untuk kita selalu mendatangi yang pertama adalah Masjidil Haram Mekah kenapa sebabnya? karena di Mekah itu ada Ka'bah itu mulia Nah yang kedua adalah Masjid Nabawi atau Masjid Madinatul Munawwara karena disana ada makamnya Rasulullah S.A.W. Nah kemudian yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa Palestina karena disitu ada Masjid Al-Aqsa tempatnya Nabi ketika Isra dan Mi'raj dan di Palestina juga banyak daripada Nabi-Nabi Rasul-Rasul yang lahir disana Sabila Amalia salah seorang siswi dari kelas agama menuturkan harapannya seusai mendengarkan taklim ini dari talim pagi ini membahas tentang rukun takbir dengan talim ini kami bisa memperbaiki ibadah secara terus menerus sehingga kualitas ibadah bisa terus ditingkatkan pendapat yang lain juga disampaikan oleh siswi dari kelas yang sama Nabila Al-Jahra penceramah tadi membahas tentang kemuliaan beberapa masjid diantaranya Masjid Al-Haram Masjid Al-Nabawi dan Masjid Al-Aqsa hal ini mengingkatkan kita kepada kondisi saudara kita di Palestina saat ini dari Kelurahan Kota Pagetan Tim Humas Man Tanah Bumbu melaporkan